Ibu punya ini, gambar pihak ini, yang paling penting itu di ini Bu, nah ini, di transformasi pengawasan internal Kementerian Keuangan. Karena ada gambar bangunan gedung, yang paling nomor yang di bawah itu, cara pikir, cara kerja, cara hidup. Ini kan sebetulnya spiritnya ini, tapi kalau hidupnya mau bermewah-mewahan, masa sih sesama teman-teman dari pajak gak bisa memonitor bahwa ini teman gue kok hidupnya, bajunya mewah-mewah nih, istrinya Hermes-Hermes dulu, atau sepatunya kok mewah-mewah, masa gak bisa sih monitor gitu? Nah ini harus ada, gerakan bahwa kalau ada temannya yang mulai pakaian yang aneh-aneh, yang mulai coba agak flexing-flexing, ya iyalah. Langsung. Enggak, flexing and reflexing. Iya, flexing and reflexing. Makanya, toko-toko Hermes seneng Bu, seneng mereka di luar negeri yang datangin orang-orang yang duitnya gak berseri, yang gak mikir kalau belinya. Masa gak bisa monitor gaya hidup? Nah ini yang sebetulnya benar nih, cara pikir, cara hidup sederhana segala macam itu benar. Ini yang membuat rakyat itu kesel gitu loh. Gila ini yang namanya RAT, punya rumah di Simpruk saya dengar ada 65 miliar. Saya mikir kapan gue bisa punya rumah ini aja gak pernah bisa berpikir. Iya, punya rumah di Jogja begitu hebat. Gila. Iya, saya dulu ketua banggar. Rumah saya masih dibintar, Bu, sama ke Ibu Menteri. Gitu loh. Itu mau di ramurahan. Apalagi. Jadi, ya, saya melihat bahwa Ibu ya, ini yang rakyat kesel itu adalah cara hidup yang tidak wajar. Ya dibuka oleh Tuhan dengan cara itu. Anaknya ribut, akhirnya orang Tuhan yang kena. Kalau saya lebih berpikir, saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram kebanyakan, akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kebanyakan dia makan uang haramnya itu. Jangan dikutip, jangan dikutip itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya okelah. Jangan dikutip itu. Maksudnya boleh, gak boleh banyak-banyak gitu. Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Itu mas standar di dalam nilai hidup itu. Gak ada juga di dunia ini yang malekat, gak ada di dunia ini malekat. Gitu loh. Tapi juga jangan jadi setan benar. Gitu loh. Jadi menurut hemat saya, Bu. Kalau saya yang 3, 4, 9 itu triliun, saya gak terlalu percaya. Saya gak yakin bisa begitu uang besar dimainkan oleh orang Departemen Keuangan, saya gak yakin. Biasanya PPATK setiap ada kecurigaan transaksi yang mencurigakan, dia langsung tulis surat. Dan orang yang mendapatkan surat itu harus bisa, harus datang ke PPATK mempresentasikan underlying daripada transaksi ini. Tapi kalau dari 2009 ditumpukin sampai sekarang, dan gak jelas ini jenisnya apa. Ini memang menurut hemat saya, menurut saya ini hanya mendiskreditkan Departemen Keuangan. Gak yakin saya Departemen Keuangan sampai bermain dengan hal-hal yang kecil begini. Gak mungkin. Tapi kalau yang 3,3 triliun itu perlu diperhatikan yang tadi itu. Itu bisa terjadi. Tapi kalau ratusan triliun saya gak yakin. Itu pasti ada korporasi yang in and out, in and out, dihitung semua, jumlahnya menjadi besar.